Intro PT. LIPSURATI PSI E Semarang PT. LIGA INDONESIA BARU atau LIPSURATI KLUB ASAL JAWA TENGAH PSI E Semarang Surat yang dikirim untuk manajemen PSI E Semarang ini tidak ada hubungannya dengan protes Persiraja kepada PSSI atas pertandingan yang dilakoni sebelum jeda kompetisi Namun surat yang dikirim PT. LIPSURATI KLUB berkaitan dengan jadwal pertandingan yang akan dilakoni PSI E Semarang PSI E Semarang dijadwalkan akan melakoni pertandingan pekan ke-21 BRI Liga 1 menghadapi Madura United pada Kamis 27 Januari 2022 Tak hanya melawan Madura United, beberapa pertandingan PSI E S ke depan juga diundur satu hari Seperti menghadapi Persebaya Surabaya dan Persi Kediri serta pertandingan lainnya PSI E Semarang melakukan tindakan penuh resiko Pada bursa transfer paru musim lalu Mereka mendatangkan penyerang anyar yang belum pernah bermain di Indonesia Yaitu Stefan Wolf Demi mendaftarkan Wolf di putaran ke-2 BRI Liga 1 musim ini Manajemen PSI E S harus merelakan pemain asing mereka yang lain Yaitu Bruno Silva Pemain asal Brazil itu harus dicoret dari skuad PSI E S Wolf sudah dimainkan PSI E Semarang dalam dua pertandingan Namun pada dua pertandingan itu, Wolf tampil mengecewakan Ia masih belum bisa mencetak gol Pada beberapa kesempatan, pemain berusia 26 tahun itu juga terlihat lambat dalam bergerak Posturnya juga terlihat tidak ideal Wals sendiri agak sedikit gemuk Di media sosial, penampilan Wals membuatnya banyak dikritik oleh para pendukung Mahesa Jenak Hal itu terlihat dari Instagram PSI E Semarang Selain kondisi fisik yang masih jauh dari ideal Wals juga sudah sangat lama tidak bermain di ajang resmi Terakhir kali ia melakukan hal itu pada awal tahun 2021 lalu Saat itu, Wals masih berlaga di Liga Vietnam dengan memperkuat Hattins FC Setahun tidak berlaga di kompetisi resmi Tentu memberikan pengaruh yang sangat terasa bagi pemain manapun Mereka membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi lagi di laga resmi Hal itu yang saat ini dialami oleh penyerang PSI E Semarang itu Dragan minta semuanya fokus Meski sudah mendapat kepercayaan bermain di dua laga Wals masih belum menunjukkan permainan terbaik Hal itu membuat dirinya dapat cemohohan dari fans Semarang Pelatih PSI E Dragan Jukanovic menjelaskan Wals sudah tanda tangan kontrak di PSI E sebelum ia datang kembali ke klub tersebut Melihat hal itu, Dragan Jukanovic sebagai pelatih meminta agar semuanya fokus Supaya PSI E mendapat hasil positif di pertandingan selanjutnya setelah jeda internasional Selain itu, Jukanovic juga menyatakan pemain berusia 26 tahun itu masih dalam kondisi fisik yang kurang bagus Untuk itu, Jukanovic juga menyatakan pada pemain dan staf pelatih Maisa Jenar akan membantu Wals kembali ke penampilan terbaik